Intro Ya selamat pagi semuanya Terpujilah Sang Buddha Namo Buddhaya Ya kita akan melanjutkan Pembahasan Majiman Nikaya Terutama melihat Poin-poin penting Ajaran-ajaran penting Yang terdapat Di dalam Majiman Nikaya Kita sudah Membahas Tentang empat kebenaran mulia Kemudian juga Membahas tentang Padija Samupada Kemudian yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Konsep Anatta Atau tanpa Diri, tanpa self sebenarnya Tanpa Atta, tanpa Atma Ini juga salah satu Konsep yang penting Dalam ajaran Sang Buddha Karena pada waktu Sang Buddha Masih hidup Di India Pembahasan tentang Apakah ada Atta Atau tidak Itu dibahas Secara Masif Oleh para pertapa Dan juga Brahmana lain Jadi mereka memiliki Pandangan yang berbeda-beda Yang secara garis besar Ada yang mengatakan Bahwa Atta Dengan raga itu Sama Dengan istilah Tang Jiwang Tang Sarirang Tang Jiwang Tang Sarirang Ini juga ditemukan Di dalam Kudbah Di dalam Majiman Nigaya Jadi Jadi di Jula Malu Kudiah Sutta Yang pernah saya sampaikan Nah disitu ada Sepuluh pertanyaan Iya Sepuluh pertanyaan Atau Sepuluh pertanyaan Bersifat spekulatif Dimana disana Dua diantaranya Berkaitan dengan Atma Dengan istilah Jiwa Jiwa disini Mengacu pada Atma Jadi ada pertanyaan Apakah Jiwa Atau Atma itu Sama dengan Jasman Ada yang percaya Sama Ada yang percaya Tidak sama Kemudian Pertanyaan lainnya Adalah Anyang Jiwang Anyang Sarirang Bahwa Jiwa Dan raga itu Berbeda Anyang itu Lain Jadi jiwa itu Adalah sesuatu yang lain Raga Jasmani Juga sesuatu yang lain Jadi berbeda Juga ada yang Yang percaya Ada yang tidak Nah dua pandangan ini Memunculkan Sebuah Pandangan Dan praktek lainnya Pandangan yang pertama Yang percaya bahwa Jiwa Dan raga itu sama Mereka juga Percaya bahwa Kehidupan hanya Sekali Saat ini Nihilisme Yaitu dengan istilah Ucidawada Mengapa? Karena Kalau memang Jasmani Dan jiwa Atau roh itu Sama Maka begitu Jasmani Hancur Roh juga Ikut hancur Kalau roh Hancur Maka Tidak ada Kelahiran kembali Karena tidak ada Kelahiran kembali Maka Hanya satu Kali ini saja Hidup Hanya sekali Karena hidup hanya sekali Maka Yang dipraktekan adalah Pemuasa Naksu Nah menjadi praktek Praktek yang sering disebut Kamesu Kama Sukalikan Yoga Jadi praktek Untuk bersenang-senang Untuk memuaskan diri Karena dengan pandangan Hidup itu Hanya sekali Kalau hanya sekali Ngapain juga kita Menderita Ya kita lebih baik Bersenang-senang Mencari kesenangan Memuaskan Indra kita Sepuas mungkin Nah itu Praktek Yang muncul dari Uci Dawada Dengan pandangan Bahwa Jasmani dan Roh itu Sama Tang Jiwang Tang Sarirang Itu salah satu Suta dalam Majiman Nikaya Yang salah satunya adalah Jula Malumgya Suta Kemudian juga Pandangan yang Menyatakan Bahwa Jasmani dan Roh itu Berbeda Itu menyebabkan Sebuah Pandangan baru Pandangan Bahwasannya Ada kelahiran Kembali Tetapi yang Dilahirkan adalah Roh Jiwa Jadi Cutting off Atau Hidup Hanya sekali Jadi terpotong Ucihda Nah Sasada adalah Kekal Sepanjang masa Nah Mereka memiliki Pandangan Bahwa ada Atma Ada Roh Ada Jiwa Yang Tekal Yang mengembara Dari satu Kehidupan Kehidupan Lainnya Itu yang Kemudian Di Ambil Juga Dipegang Juga Oleh Salah satu Biku Yang kemarin Kita sudah Membahas Biku Sati Yang Mengatakan Bahwa Sejauh Saya Memahami Ajaran Sang Buddha Maka Vinyana Kesadaran Adalah Entitas Yang mengembara Dari satu Kehidupan Kehidupan Lainnya Yang berkelana Dan mengembara Dan bukan Yang lain Karena Ya ada Beberapa Yang bermikir Bukan Vinyana Bukan kesadaran Tetapi Ada Sesuatu Yang lain Yang mengembara Tapi Bagi Biku Sati Ini Dianggap Bahwa Vinyana Itu yang Mengembara Dari satu Kehidupan Kehidupan Lainnya Nah Sehingga Seperti yang Kemudian Ditanyakan Pati Sandi Vinyana Yaitu Kesadaran Penyambung Itu pun Juga Sekedar Nama Saja Ya ketika Kesadaran Tersebut Berada Yaitu Di Tepat Satu Kehidupan Kehidupan Lainnya Disebut Pati Sandi Vinyana Maka disebut Kesadaran Penyambung Tapi Sebenarnya Itu juga Muncul Karena Bahan bakar Ketika Bahan bakarnya Lenyap Itu juga Lenyap Juga Dan Berganti Kepada Bahan bakar Lainnya Dan Berganti Pula Pada Kesadaran Lainnya Bukan Sesuatu Bukan Entitas Nah disini Juga Sama Kesadaran Bukanlah Atta Bukanlah Atma Bukanlah Dipisahkan Dari Pemahaman Tentang Padica Samupada Yang Kemarin Sudah Dibahas Karena Segala Sesuatu Muncul Karena Sebab Karena Adanya Sebab Dan Sebabnya Juga Banyak Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dan Sebab Sebabnya Ini Juga Mengalami Pelenyapan Tidak Bisa Pertahan Sepanjang Masa Maka Tidak Ada Yang Bisa Disebut Sebagai Sebuah Entitas Entitas Yang Kekal Tidak Ada Yang Adanya Sekedar Fenomena Yang Muncul Nyap Ketika Muncul Ada Dampaknya Ada Akibatnya Tetapi Begitu Sebabnya Tidak Ada Ya Akibatnya Juga Sehingga Disini Tidak Ada Ditemukan Sebuah Entitas Sebuah Diri Sebuah Roh Yang Dikatakan Kekal Tidak Bisa Ditemukan Nah Itu Dalam Kutbah Kutbah Dalam Majiman Nikaya Disampaikan Di Banyak Tempat Ya Sebenarnya Seperti Pembahasan Yang Kemarin Di Alagadu Pamasuta Kemudian Mahatan Hasan Kayasuta Dan Juga Mahah Hatipadu Pamasuta Yang Semua Berkaitan Dengan Padijak Samupada Itu Sebenarnya Juga Untuk Katakan Menghancurkan Pandangan Bahwa Ada Sesuatu Yang Gekal Ada Entitas Yang Gekal Ada Sebuah Diri Yang Gekal Nah Disini Juga Kemarin Sudah Sedikit Disampaikan Berkaitan Dengan Mula Pariyaya Suta Jadi Salah Satu Suta Atau Kutbah Yang Berbicara Banyak Tentang Keberadaan Tanpa Diri Atau Ketan Padirian Atau Anata Itu Bisa Dilihat Dari Mula Pariyaya Suta Nah Disana Kita Sudah Mendapatkan Bahwa Dalam Mula Pariyaya Suta Itu Ada Sebuah Pandangan Kita Bisa Melihat Lagi Ada Pandangan Yang Kemudian Mengarahkan Seseorang Terutama Putu Jana Untuk Berpikir Bahwa Ada Ata Dengan Berbagai Macem Cara Jadi Yang pertama Yang paling Yang ini Sebagai contoh Yang pertama Bawasannya Ketika Seseorang Itu Tidak Mengenal Dhamma Tidak Terlatih Di Dalam Dhamma Dan Juga Tidak Ada Respect Dengan Dhamma Dengan Sakulisa Dengan Orang-orang Yang Sudah Mengenal Dhamma Memahami Dhamma Ya Sebenarnya Sama Awalnya Sama Seseorang Melihat Patawi Sebagai Patawi Patawi Adalah Tanah Nah Dalam Kitab Komentar Disini Yang Dimasuk Tanah Disini Bisa Tanah Dalam Artian Jasmani Kita Ya Unsur Padat Ya Jadi Lakhanah Patawi Jadi Unsur Diri Patawi Itu Kepadatan Dan Juga Bisa Patawi Disini Atau Tanah Disini Juga Bisa Mengacu Yaitu Jasmani Kita Sendiri Yang Bisa Kita Lihat Jadi Yang Bisa Dijadikan Sebagai Objek Meditasi Meditasi Dalam Artian Seperti Misalnya Kesah Loma Naka Dan Kemarin Sudah Dikasikan Nah Itu Lima Jenis Itu Objek Meditasi Yang Berkaitan Dengan Jasmani Nah Itu Juga Patawi Itu Bagian Dari Patawi Atau Patawi Juga Bisa Mengacu Kepada Bumi 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 Kita Patawi Makanya Disebut Pratawi Dalam Bahasa Indonesia Pratawi Dalam Bahasa Sanca Kerta Pratawi Ya Pratawi Menjadi Pertiri Pratawi Nah Sehingga Disini Patawi Itu Bisa Mengacu Kepada Jasmani Kita Yaitu Yang Padat Yang Sifatnya Adalah Padat Termasuk Yang Bisa Dilihat Yang Sifatnya Adalah Kasar Padat Itu Adalah Patawi Disini Baik Seorang Putujana Maupun Seorang Arya Sebenarnya Terutama Kalau Putujana Masih Menggunakan Islah Sanjanati Tapi Kalau Seorang Yang sudah Sekar Dan juga Sekar Menggunakan Abijanati Nah Ini Juga Sebenarnya Untuk Membedakan Bahwa Dalam Kitab Komentar Disebutkan Bahwa Ketika Seorang Putujana Melihat Patawi Dia Menggunakan Islah Sanjanati Persif Atau Melihat Tanah Sebagai Tanah Melihat Dari Sisi Apa Yang Kemudian Sudah Disebutkan Tanah Mana Didi Melihat Dari Sisi Tanah Mana Didi Tanah Adalah Ini Miliku Mana Adalah Pembandingan Aku Lebih Baik Lebih Rendah Rendah Atau Lebih Atau Katakan Sejajar Dan Didi Mengacut Pada Yaitu Pandangan Ada Diri Ada Self Ada Atta Nah Jadi Disini Seseorang Melihat Dari Sisi Itu Melihat Dari Sisi Bahwa Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Dengan Istilah Yang Lain Karena Tanah Mana Didi Napsu Keinginan Pembandingan Dan Pandangan Itu Juga Mengacut Pada Etang Mama Esoh Hamasmi Esome Ata Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Ketika Mengatakan Ini Miliku Disitu Ada Tanha Ada Napsu Keinginan Dengan Istilah lain Ada Namanya Sineha 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 Itu Seperti Seperti Mencintai Menyukai Sineha Kotoran Batin Kotoran Batin Seperti Mencintai Menyukai Dan Ketika Mengatakan Ini Aku Itu Sudah Ada Pembandingan Ada Mana Aku Lebih Baik Lebih 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 Dan ketika Mengatakan Ini Diriku Nah Esome Ata Ini Diriku Ini Adalah Self Atau Atmaku Roku Jiwaku Itu Ada Didi Sebuah Pandangan Tentang Diri Maka Tanha Mana Didi Dan Tanha Maradidi Itulah Yang Sebenarnya Juga Mengacu Kepada Papanca Proliferasi Pikiran Atau Pikiran Yang Sudah Berkembang Kiak Yang Disebutkan Di Dalam Madhu Bindika Sutta Nah Itu Mengacu Pada Itu Nah Disini Seorang Putujana Melihat Pak Tawi Melihat Tanah Sebagai Tanah Itu Melihatnya Dari Konteks Tanha Mana Didi Dengan Istilah yang Simpel Yang sederhana Ya Melihatnya Dari apa Menggunakan Potoran Batin Bukan Dengan Kebijaksanaan Kalau Dengan Kebijaksanaan Menggunakan Islah Abijanati Nah Kalau Menggunakan Kebijaksanaan Abijanati Itu Dari Kata kerja Dari Abinya Ya Pengetahuan Tinggi Artinya Melihat Dari Sisi Anicah Dupa Dan Anata Itu Melihat Bukan Dari Dipalasa Maka Disini Melihat Dari Dipalasa Jadi Menggunakan Tanha Mana Didi Nah Disitu Juga Kemudian Seseorang Patawing Patawito Sanyat Sanyatwa Patawing Manyati Nah Jadi Setelah Seseorang Melihat Patawit Tanah Sebagai Tanah Ya Lebih mudahnya Melihat Jasmani Jasmani Yang padat Sebagai Jasmani Yang padat Maka Dia berpikir Tentang Jasmani Nah Dia berpikir Tentang Jasmani Nah Oleh kitab Komentar Disebutkan Bapak Juga bisa Mengacu Tiga Hal Mengacu Kepada Tanha Mana Didi Artinya Ketika Seseorang Berpikir Tentang Jasmani Seseorang Bisa Saja Kemudian Memunculkan Sebuah Anggapan Pandangan Bapak Jasmani Ini Adalah Miliku Maksud Jasmani Adalah Miliku Ya Jadi Seperti Jasmani Itu Seperti Milik Dari Diri Nah Miliku Dikatakan Demikian Dan Juga Bisa Seseorang Kemudian Berpikir Bahwa Jasmani Yang Sebagai Miliku Ini Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Atau Sejajar Dengan Yang Lain Itu Sudah Mana Pembandingan Nah Ketika Berpikir Tentang Jasmani Bisa Saja Orang Terperangkap Kedalam Sebuah Pandangan Bahwa Jasmani Adalah Diri Nah Jasmani Adalah Diri Jadi Bisa Seseorang Terperangkap Kedalam Pandangan Jasmani Adalah Miliku Itu Adalah Tangha Atau Seseorang Terperangkap Kedalam Sebuah Pandangan Bahwa Jasmani Ini Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Atau Sejajar Dengan Yang Lain Ketika Kita Berpikir Tentang Jasmani Kita Kemudian Kita Merasa Diri Kita Lebih Tampan Lebih Indah Lebih Kuat Kemudian Berpikir Bahwa Jasmani Saya Lebih Kuat Dari Yang Lain Lebih Tampan Dari Yang Lain Lebih Baik Dari Yang Lain Itu Sudah Mana Atau Sebaliknya Merasa Lebih Rendah Merasa Lebih Tidak Baik Merasa Lebih Buruk Itu Juga Mana Juga Pembandingan Atau Merasa Sejahtera Sama Lah Itu Juga Pembandingan Dan Itu Kotoran Batin Atau Kemudian Berpikir Bahwa Jasmani Adalah Diri Ketika Berpikir Tentang Jasmani Jasmani Dianggap Sebagai Diri Maka Pada Seorang Putujana Umumnya Berpikir Tentang Jasmani Bisa Terperangkap Dalam Tiga Hal Tersebut Tanha Mana Didi Dan Itu Adalah Papanca Itu Adalah Perkembang Biakan Pikiran Pelipat Gandaan Pikiran Proliferasi Pikiran Nah Kemudian Patta Viya Manyati Ia Berpikir Seperti Di Dalam Tanah Ini Lebih Mengacu Pada Didi Yang Kemarin Juga Saya Sebutkan Lebih Mengacu Pada Didi Pandangan Bahwa Ada Diri Berada Di Dalam Tanah Bukan Dalam Tanah Tanah Kubur Itu Bukan Tanah Dalam artian Jasmani Kita Kepadatan Jadi 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 Diri Di Dalam Jasmani Jasmani Yang Padat Ini Mengacu Kepada Didi Itu Juga Disebutkan Dalam Kitab Komentar Mengacu Kepada Didi Pandangan Bahwa Ada Diri Yang Berada Di Dalam Jasmani Yang Padat Seringkali Kita Juga Merasakan Sanmera Yang Baru Suka Meditasi Saat Bermeditasi Pernah Tidak Berpikir Seakan Akan Ada Diri Di Dalam Jasmani Pernah Itu Padangan Salah Itu Kadang Kadang Diri Kita Melihat Jasmani Kadang Kadang Diri Kita Di Dalam Jasmani Seperti Melihat Diri Sendiri Itu Adalah Pandangan Yang Sebenarnya Tidak Benar Itu Sebuah Anggapan Sebuah Wipalasa Itu Wipalasa Jadi Berpikir Seakan Akan Itu Ada Diri Di Dalam Jasmani Nah Kemudian Ditambahkan Juga Dalam Kitab Komentar Bagaimana Itu Pun Juga Bisa Membawa Kepada Tanha Dan Mana Kalau Ini Kan Lebih Mengasuk Pada Didi Bagaimana Bisa Mengasuk Pertanha Dan Mana Pada Sat Waktu Itu Muncul Siniha Muncul Kesukaan Muncul Sebuah Kemelkatan Muncul Kesenangan Kesenangan Seakan-akan Ada Diri Yang Berada Di Dalam Jasmani Itu Sudah Tahan Muncul Kesenangan Wah Ternyata Ternyata Ada Diri Yang Berada Dalam Jasmani Senang Malahan Bersenang Senang Disitu Itu Sudah Tanha Kemudian Ada Pembandingan Pada Saat Berpikir Ada Diri Di Dalam Jasmani Muncul Pembandingan Bisa Juga Muncul Pembandingan Kemudian Berpikir Tentang Orang Lain Dibanding Dibanding Diri Saya Ya Kan Nah Ketika Muncul Pembandingan Disitu Itu Sudah Mana Maka Bagaimana Persepsi Tentang Adanya Diri Yang Itu Adalah Pandangan Salah Itu Bisa Memunculkan Tangha Dan Juga Bisa Memunculkan Mana Memunculkan Napsu Keinan Memunculkan Pembandingan Dan Ketiganya Ini Adalah Kotoran Batin Yang Mengacu Kepada Persepsi Bahwa Ada Diri Dan Disitu Juga Patawito Manyati Kemudian Seseorang Berpikir Seakan Berada Di Luar Diri Bahwa Ada Diri Yang Bukan Bukan Luar Diri Ada Diri Yang Berada Di Luar Jasmani Gitu Kita Meditasi Seakan Ada Diri Yang Sedang Melihat Jasmani Ya Tidak Ada Diri Yang Sedang Melihat Jasmani Patawito Manyati Ada Diri Yang Sedang Melihat Jasmani Jadi Ada Ia Berpikir Di Luar Out Of Earth Jadi Di Luar Jasmani Itu Juga Sama Itu Juga Mengacu Pada Diti Lebih Pada Diti Pandangan Tetapi Bisa Membawa Kepada Tanha Maupun Mana Ya Sama Pada Saat Muncul Kesenangan Muncul Kemelekatan Muncul Kesukaan Kegembiraan Berkaitan Dengan Pandangan Demikian Anggapan Demikian Persepsi Demikian Itu Adalah Tanha Lantas Kemudian Memunculkan Pembandingan Membanding-bandingkan Dirinya Yang Berada Di Luar Jasmani Dengan Dengan Orang Lain Apakah Merasa Lebih Baik Lebih Rendah Atau Sama Itu Adalah Mana Pembandingan Dan Bisa Juga Seseorang Berpikir Dia berpikir Bahwa Jasmani Atau Kepadatan Adalah Miliku Miliku Milik dari Diri Ada kan Kadang berpikir Demikian Cakana kan Jasmani Itu adalah Milik Milik dari Diri Nah itu Juga bisa Membawa kepada Ini juga Diri juga Didi juga Pandangan Juga Pandangan Salah Tetapi bisa Membawa kepada Mana Dan juga Tanha Membawa Kepada Napsuki Inna Dan juga Mana Apa Tadi Samira Pembandingannya Walaupun Mana itu Diterjemahkan Sebagai Kesumbungan Tapi Sebenarnya Kurang Tepat Karena Kesumbungan Itu Hanya Mengacu Pada Saya Lebih Tinggi Saya Lebih Baik Sedangkan Mana Di sini Pembandingan Membanding-bandingkan Ya sama Itu bukan Sombong Apalagi Rendah diri Itu bukan Sombong Tapi itu Juga Mana Membanding-bandingkan Nah Mana itu Dari Akar ketaman To measure Untuk Mengukur Jadi Mengukur-ngukur Membanding-bandingkan Dan Kemudian Karena Hal itulah Seseorang Bergembira Terhadap Tanah Nah Kalau sudah Bergembira Terhadap Tanah Ya Itu Sudah Banyak Kotoran Batin Di situ Itu Yang disebut Sebagai Alaya Rata Alaya Rama Alaya Sambutita Bergembira Dengan Keberadaan Berbahagia Dalam Keberadaan Bersenang Di dalam Keberadaan Nah Di sini Patawing Salah satunya Patawing Abinandati Jadi Bersenang Bergembira Terhadap Patawing Terhadap Jasmani Jasmani Yang padat Mengapa bisa demikian Tangkisah itu Apalinyatang Rasati Wadami Karena Ya Patawing Di sini Memang Bagi dia Belum Dipahami Secara Menyeluruh Ya Parinyatang Apalinyatang Ya Jadi Pari itu Sekeliling Nyatang itu Diketahui Diketahui Secara Sekeliling Artinya Menyeluruh Dipahami Secara Menyeluruh Dipahami Secara Komprehensif Detail Itu Parinyatang Apalinyatang Belum Dipahami Secara Menyeluruh Nah Bagaimana Seseorang itu Belum memahami Karena Belum melihat Dari sisi Anicca Duka Maupun Anatta Maka Dikatakan Belum Memahami Secara Menyeluruh Nah Ini Juga Mengacu Kepada Semua Keberadaan Tidak Hanya Berkaitan Dengan Tanah Tetapi Juga Mengacu Pada Apo Kepada Tejo Wayo Dan Seterusnya Semua Keberadaan Mengacu Kepada Apo Adalah Cairan Yang Mencair Bagian Jasmani Yang Sifatnya Adalah Cair Atau Mengacu Kepada Tejo Atau Panas Kita Merasakan Panas Pada Jasmani Kita Atau Mengacu Kepada Gerak Atau Angin Wayo Itu Gerak Termasuk Adalah Nafas Nah Itu Juga Hendaknya Dalam hal Ini Seorang Kutujana Yang Terkadang Selalu Mengaitkan Dengan Sebuah Persepsi Pandangan Bahwa Ada Diri Yang Disitu Ada Tangha Mana Dan Titik Nafsu Keinginan Pembandingan Dan Juga Pandangan Nah Tentu Hal Seperti Ini Terjadi Karena Seseorang Belum Memahami Semua Keberadaan Dengan Cara Yang Benar Dengan Abinya Dengan Sebuah Pengetahuan Yang Tinggi Hanya Mereka Yang Sudah Betul Betul Yaitu Memahami Dengan Baik Terutama Adalah Seorang Arahanta Seorang Buddha Yang Mereka Sudah Tidak Memiliki Sebuah Pandangan Mengenai Adanya Diri Dengan Berbagai Macam Cara Mereka Sudah Tidak Ada Pandangan Bahwa Ada Diri Kalau Seorang Seika Sebenarnya Masih Memiliki Terutama Mereka Masih Memiliki Sebuah Kejenderungan Kejenderungan Bahwa Sakan Akan Ada Diri Kejenderungan Bahwa Jasmani Itu Adalah Diri Atau Misalnya Ada Diri Di Dalam Jasmani Atau Ada Diri Di Luar Jasmani Atau Berkejenderungan Bahwa Jasmani Adalah Milik Sang Diri Itu Masih Ada Bahkan Seorang Seika Masih Ada Seorang Sota Panas Saka Dagemi Anak Kami Masih Ada Maka Mereka Masih Harus Berlatih Maka Disebut Sika Harus Berlatih Sehingga Dalam Mula Pariyasuta Disini Sang Buddha Menggunakan Islah Mak Mani Jangan Berpikir Demikian Padahal Mereka Itu Sudah Sudah Luar Biasa Luar Biasanya Adalah Bagaimana Sudah Melihat Dengan Abinya Patawi Sebagai Patawi Halo Nah Mereka Itu Sudah 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 Sopi Patawi Mereka Sudah Melihat Dengan Kebijaksanaan Tinggi Patawi Sebagai Patawi Mereka Sudah Melihat Menggunakan Pemahaman Anicad Dukaan Atta Mereka Sudah Melihat Tetapi Kecenderungannya Itu Masih Ada Mengapa Karena Masih Punya Potoran Batin Belum Semuanya Dihancurkan Hanya Tentu Mereka Akan Jauh Berbeda Dan Sangat Jauh Berbeda Dari Para Yaitu Putu Jana Akan Sangat Jauh Berbeda Ini Kenapa Mati Lestrik Dari Luar Atau Dari Sini Terima Oh Gitu Ya Ya Gak Apa Mending Suaranya Masih Kedengaran Ya Nah Sehingga Disini Kepada Terutama Para Mereka Yang Sudah Sika Yang Artinya Sudah Mencapai Sotapana Sakadapi Dan Anagami Sang Buddha Memberikan Perintah Atau Memberikan Nasihat Yang Artinya Adalah Misalnya Patawing Patawitu Abinyaya Patawing Mak Mani Nah Jadi Setelah Melihat Jasmani Yang Padat Sebagai Jasmani Yang Padat Atau Tanah Sebagai Tanah Maka Jangan Berpikir Berkaitan Dengan Tanah Artinya Jangan Berpikir Tanah Dengan Mengaitkan Tanha Mana Didi Jadi Jangan Berpikir Bahwa tanah Itu Sebagai Milik Bahwa tanah Itu Tanah Milik Saya Lebih Tinggi Lebih Rendah Sejajar Dari Yang Lain Dengan Yang Lain Atau Berpikir Bahwa Tanah Itu Adalah Diri Nah Tidak Demikian Nah Ini Yang Kemudian Kalau Kita Korelasikan Dengan Yang Bahaya Darul Jiriyaya Bagaimana Seseorang Dianjurkan Untuk Mempraktekan Melihat Sekedar Melihat Jadi Tidak Memunculkan Itu Berpikir Pikir Tentang Diri Keberadaan Sebuah Diri Nah Ini Anjuran Sang Buddha Termasuk Adalah Pak Tawya Mak Manyi Jangan Berpikir Bahwa Berada Di Dalam Tanah Di Dalam Yaitu Kepadat Jasmani Yang Padat Maka Dalam Meditasi Pun Ketika Ada Anggapan Demikian Yang Harus Disadari Ini Juga Hanya Sekedar Fenomena Hanya Sekedar Pikiran Semata Bukan Sesuatu Yang Real Real Dalam Artian Memang Ada Sebuah Diri Yang Real Tidak Ada Hanya Sekedar Fenomena Saja Itu Juga Sebagai Latihan Juga Atau Kalau Misalnya Dalam Meditasi Kemudian Seakan Akan Ada Diri Yang Berada Di Luar Sedang Melihat Jasmani Itu Juga Sama Itu Hanya Sekedar Anggapan Saja Sekedar Fenomena Yang Bukan Real Maka Disini Sang Buddha Juga Mengatakan Patawi Tomak Mani Jadi Jangan Berpikir Seakan Akan Berada Di Luar Jasmani Jasmani Yang Padat Atau Patawi Tanah Jangan Berpikir Demikian Apalagi Berpikir Bahwa Ini Adalah Miliku Jasmani Yang Padat Ini Adalah Miliku Patawi Adalah Miliku Ya Itu Yang Dianjurkan Oleh Sang Buddha Maka Patawi Mak Di Nanti Jadi Jangan Bergembira Terhadap Patawi Mengapa Demikian Tangkisah Itu Apa Sebabnya Pari Nyayang Tasati Wadami Karena Itu Harus Dipahami Secara Menyeluruh Nah Sebenarnya Cara Ini pun Juga Cara Seseorang Untuk Tidak Berpikir Bahwa Ada Diri Itu Cara Untuk Memahami Secara Menyeluruh Apa Itu Pat Kabi Apa Itu Apo Apa Itu Tejo Apa Itu Payo Dan Seterusnya Termasuk Disini Adalah Kelahiran Kelahiran Lainnya Pun Ketika Orang Misalnya Mencapai Kelahiran Ini Dan Itu Ya Mungkin Kalau Ini Bagi Mereka Yang Mempunyai Kekuatan Kekuatan Abhinya Artinya Kekuatan Yaitu Seperti Bisa Melihat Kehidupan Yang Lampau Kadang-kadang Kan Juga Melihat Oh Dulu Saya Terlahir Sebagai Dewa Dulu Saya Terlahir Di Alam Abasara Di Alam Lihapala Dan Seterusnya Itu pun Juga Harus Dilihat Itu Bukan Sebagai Diri Dan Itu Itu Juga Risikan Juga Apalagi Kalau Kita Seseorang Mampu Melihat Kehidupan Yang Lampau Itu Kalau Tidak Memahami Dhamma Juga Membawa Kepada Sebuah Anggapan Bahwa Ada Diri Ada Diri Makanya Kan Kalau Kita Lihat Di Brahma Jalas Utap Itu Banyak Sekali Kan Mereka Yang Dengan Kekuatan Meditasinya Mereka Bisa Melihat Kehidupan Kehidupan Yang Lampau Dan Mereka Juga Bisa Mencapai Tingkatan Tingkatan Jana Yang Luar Biasa Tetapi Kebanyakan Mereka Terperangkap Kedalam Pandangan Bahwa Ada Diri Kebanyakan Mereka Dengan Berbagai Macem Cara Ada Mengatakan Oh Diri Disini Tidak Kekal Diri Yang Disana Kekal Ya Betul Karena Tidak Tidak Lengkap Melihatnya Itu Bisa Terperangkap Makanya Disini Dalam Di Dalam Suta Ini Sang Buddha Juga Memberikan Berbagai Macem Yaitu Fenomena Keberadaan Tidak Hanya Berkaitan Dengan Keberadaan Kita Saat Ini Bahkan Ketika Berbicara Tentang Dewa Pajapati Brahman Abbas Sara Subak Dan Seterusnya Semua Pengalaman Yang Ada Itu Jangan Sampai Seseorang Terpelangkap Kedalam Sebuah Pandangan Bahwa Ada Diri Di Dalam Ya Begitu Ya Nah Ini Yang Terdapat Di Dalam Mula Pariyaya Suta Dan Kemarin Sudah Disingkung Bahwa Pandangan Tentang Beradaan Atta Juga Telah Diberikan Di Dalam Saba Suta Ya Terutama Ketika Sambudha Berbicara Yuniso Dan Ayuniso Manasikara Bahwa Sebenarnya Ketika Orang Berpikir Tentang Dirinya Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Di Kehidupan Yang Lampau Atau Yang Lampau Atau Apa Yang Terjadi Nanti Setelah Setelah Kehidupan Sekarang Atau Yang Akan Datang Bahkan Berpikir Tentang Yang Sekarang Disitu Artinya Seseorang Sedang Yaitu Menggunakan Yuniso Manasikara Memiliki Perhatian Yang Tidak Bicak Memiliki Perhatian Yang Tidak Hati Hati Dan Itu Bisa Membawa Berbagai Masa Pandangan Tentang Adanya Diri Tentang Adanya Self Kalau Kita Berpikir Tentang Masa Lampu Yang Akan Datang Bahkan Berpikir Tentang Saya Siapa Saya Di Masa Sekarang Itu Juga Akan Memunculkan Akan Mengembangkan Persepsi Bahwa Ada Diri Maka Anjuran Dari Guru Akung Kita Sang Buddha Dalam Sabah Sabah Sutta Adalah Bagaimana Kita Selalu Mengaitkan Semua Pengalaman Kita Dengan Empat Kebenaran Mulia Mengaitkan Dengan Duka Sebab Duka Lenyapnya Dan Jalan Untuk Melenyapkan Duka Karena Kalau Kita Berpikir Tentang Yang Lampu Yang Akan Datang Kebanyakan Itu Mengacu Pada Bahwa Kita Itu Akan Terbawa Kepada Persepsi Bahwa Ada Diri Dulu 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 Itu Siapa Sebenarnya Saya Itu Apa Dulu Bagaimana Saya Pada Waktu Yang Lambau Ya Kan Dan Itu Memang Kalau Kita Berbicara Sesuatu Yang Tidak Diketahui Itu Memang Menarik Sekali Sesuatu Yang Sifatnya Misteri Menarik Sekali Tapi Justru Itu Yang Membawa Kepada Persepsi Anggapan Bahwa Ada Aku Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Membawa Kepada Pencerahan Tetapi Kalau Kita Bicara Tentang Yang Sekarang Sat Ini Yang Real Yang Nyata Yang Tidak Lain Adalah Empat Kebenaran Mulia Itu Terkadang Tidak Menarik Padahal Yang Nyata Yang Bisa Membawa Kepada Pembebasan Pencerahan Adalah Yang Nyata Apa Itu Yang Nyata Yang Nyata Adalah Sekarang Kita Dikuasai Oleh Kuturan Batin Sekarang Kita Dikuasai Lomba Dosa Dan Moha Oleh Tanha Oleh Nafsu Keinginan Sekarang Kita Tidak Memahami Tidak Mengetahui Empat Kebenaran Mulia Itu Yang Nyata Yang Real Dan Itu Yang Seharusnya Justru Direnungkan Tetapi Kebanyakan Orang Tidak Berpikir Demikian Berpikir Sesuatu Yang Sebenarnya Itu Sudah Terjadi Tetapi Dibikir Dari Siapa Duru Saya Itu Siapa Atau Menjadi Penuh Dengan Pengharapan Nanti Yang Akan Datang Saya Akan Menjadi Apa Itu Mengembangkan Persepsi Bahwa Ada Diri Berpikir Tentang Saya Ini Siapa Padahal Seringkali Orang Selalu Pencari Spiritual Spiritual Seeker Selalu Begitu Mencari Jati Diri Kan Begitu Mencari Jati Diri Saya Siapa Padahal Begitu Mengatan Saya Siapa Itu Ya Kalau Kita Sudah Memahami Tentang Konsep Anatta Itu Sebenarnya Membangun Persepsi Bahwa Ada Ata Ya Memang Mungkin Awalnya Seseorang Bisa Demikian Tetapi Pada Akhirnya Juga Ternyata Ata Itu Hanya Buatan Pikiran Sendiri Bukan Dia Nah Maka Dalam Sahabat Sahabat Suta Ketika Orang Berbicara Atau Ketika Seseorang Mengembangkan Yunisum Manasikara Artinya Seseorang Harus Bagaimana Melihat Setiap Pengalaman Dari Sisi Duka Sebab Duka Lenyapnya Dan Jalan Untuk Melenyapkan Duka Penderitaan Iya Sampai Disini Ada Pertanyaan Iya Silahkan Oh Iya Sebenarnya Akan Berbeda Dengan Berpikir Tentang Siapa Saya Di Masa Lampau Dengan Ingatan Terhadap Kehidupan Yang Lampau Kalau Ingatan Seperti Kita Kemarin Mengingat Mengingat Apa yang Baru Terjadi Oh Tadi pagi Saya Mandi Tadi pagi Saya Makan Tadi pagi Saya Minum Sebenarnya Kekuatan Mengingat Demikian Sebenarnya Sama Persis Ketika Seseorang Mengingat Kehidupan Yang Lampau Sama Persis Nah Sekarang Orang Itu Terperangkap Kedalam Sebuah Pandangan Begini Ketika Misalnya Bermeditasi Lantas Melihat Seperti Gambar Segelibus Gitu Itu Dianggapnya Sebagai Mampu Mengingat Kehidupan Yang Lampau Padahal Yang dimaksud Oleh Sang Buddha Adalah Mengingat Kekuatan Mengingat Jadi Blue Mengatakan Seperti Sesuara Mengingat Apa Yang Baru Dilakukan Nah Tadi pagi Kita Tahu Kita Ingatkan Ingat Apa Tadi pagi Cantik Meditasi Makan Beres Beres Mandi Kan Kita Ingatkan Nah Ingatan Itu Kemudian Dikembangkan Oleh Seseorang Yang Memiliki Abinya Ke Masa Yang Lampau Jadi Ingatan Seperti Jadi Kita Mengingat Yang Sudah Lama Sekali Seperti Mengingat Apa Yang Baru Dilakukan Nah Itu Sebenarnya Ingatannya Dimaksud Tetapi Orang Kemudian Ya Tidak Tahu Jadi Ketika Meditasi Ada Bayangan Bus Privat Begini Dianggap Itu Kehidupan Lampau Saya Padahal Bukan Itu Nah Disini Kalau Sekedar Ingatan Itu Tidak Masalah Tetapi Ya Memang Kalau Ingatan Itu Ingatan Itu Kemudian Dianggap Sebagai Sebuah Diri Di Masa Lampau Yang Bisa Membawa Kepada Persepsi Ada Diri Dan Itu Terbukti Di Brahma Jalas Suta Ya Kan Mereka Punya Kemampuan Untuk Melihat Kehidupan Kehidupan Yang Lampau Nah Sehingga Mereka Juga Terperangap Kedalam Pandangan Ada Diri Juga Seperti Misalnya Yang Mengenai Ada Brahma Yang Mengalap Dirinya Itu Sebagai Pencipta Kemudian Ada Makhluk-Makhluk Yang Ketika Dilahirkan Di Sana Kemudian Mati Duluan Mereka Juga Berpikir Makhluk-Makhluk Yang Sekarang Ini Terlalu Sebagai Manusia Bermeditasi Kemudian Ingat Dulu Dulu Dari Alam Brahma Berpikir Bahwa Brahma Ini Kekal Saya Tidak Kekal Jadi Ada Sebuah Diri Yang Kekal Bahwa Dan Diri Ini Yang Saya Ini Sekarang Tidak Kekal Nah Sehingga Tujuannya Kembali Kepada Brahma Yang Kekal Iya Dipandangan Betul Jadi Bisa Bisa Membawa Kepada Itu Pandangan Yang Yang Salah Juga Tentang Hidupan Yang Lampu Tetapi Kalau Digunakan Dengan Cara Yang Benar Ya Juga Bisa Membawa Kepada Hal Yang Positif Ya Bisa Melihat Hidupan Lampu Kan Artinya Ternyata Alam Sangsara Itu Penuh Penderitaan Kan Begitu Apalagi Kalau Bisa Melihat Kehidupan Kehidupan Lampu Tidak Hanya Ketika Terakhir Di Alam Brahma Kalau Kita Hanya Melihat Ketika Terakhir Di Alam Brahma Bisa Membawa Pandangan Salah Yang Tadi Mengapa Kita Kembali Kesana Kembali Kesana Dianggapnya Sebagai Kekal Tapi Justru Kalau Usaha Muda Melihatnya Dari Kehidupan Kehidupan Yang Berbeda Beda Yang Bervariasi Ternyata Alam Brahma Alam Dera Juga Tidak Kekal Ternyata Bisa Terlalu Di Alam Raka Di Alam Binatang Banyak Tuga Banyak Penderitaan Ini Yang Bisa Memunculkan Sang Vega Munculkan Keterbukaan Batin Supaya Bisa Terbebas Tapi Kalau Ingatannya Hanya Di Alam Brahma Makan Bahaya Ingatannya Hanya Happy Sehingga Memunculkan Abinan Dati Bahagia Ketika Merasa Bahagia Memang Akan Ada Tujuan Yang Baik Tidak Perbuat Kejahatan Tetapi Itu Membuat Pada Sebuah Persepsi Pandangan Ada Diri Yang Harus Kembali Kepada Alam Yang Baik Itu Ya Memang Ada Positif Ada Negatif Tergantung Bagaimana Seseorang Mengarahkan Tetapi Saya yakin Kalau Seseorang Memahami Dham Sebenarnya Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Makanya Kan Orang Mencapai Cana Kenapa Tidak Mediatasi Kemudian Seseorang Berusaha Mencapai Cana Kalau Bisa Harus Dan Itu Bukan Bahaya Kalau Kita Memahami Dham Bukan Bahaya Itu Membantu Tapi Kalau Sudah Bertujuan Untuk Telah Dalam Brahma Itu Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Ajaran Sambudha Tidak Sesuai Ya Begitu Ya Kemudian Juga Yang Menarik Lagi Di Dalam Majiman Ikaya Dalam Cula Vedala Suta Itu Kutbah Yang Diberikan Oleh Dikuni Dhammadina Kepada Seorang Rumah Tangga Wisaka Yang Sebenarnya Dia itu Mantan Suaminya Wisaka Itu Mantan Suaminya Tapi Dikuni Dhammadina Ini Sudah Mencapai Kesucian Arahat Nah Dhammadina Wisaka Mantan Suaminya Ini Sudah Mencapai Kesucian Kenapa Anagami Ya Nah disini Ada sebuah pertanyaan Ada pertanyaan Sebenarnya Yang dimasuk Dengan Sakaya Kan ada istilah Sakaya Didi Pandangan Tentang Sakaya Sebuah Sakaya Itu Seperti Kaya Itu Jasmani Sakaya Itu Semacam Yang berkaitan Dengan Jasmani Tapi Ini Juga Lebih Mengacu Kepada Kepada Ya Atta Pandangan Tentang Atta Sakaya Didi Pandangan Bahwa Atta Itu Ada Nah ditanyakan Sebenarnya Yang dimasuk Dengan Sakaya Itu Apa Kemudian Oleh Fikuni Damadina Menjawab Bahwa Yang dimasuk Dengan Sakaya Itu Pancu Pancu Padana Kanda Jadi Lima Kugusan Yang Membawa Kepada Kepada Kemelekatan Atau Lima Kugusan Yang Menjadi Objek Kemelekatan Tapi Yang Menarik Lagi Pertanyaan Tentang Sakaya Didi Pertanyaan Diberikan Oleh Wisaka Jadi Wisaka Ini Bukan Wisaka Perempuan Bukan Wisaka Dari Ini Memang Sedikit Sedikit Apa Ya Dari Dari Saya Pertanya Wisaka Yang Perempuan Itu Punya Suami Kalau Tidak Salah Damadina Kalau Tidak Salah Nah Disini Bikuni Damadina Punya Suami Wisaka Ini Kalau Tidak Salah Nanti Bisa Dicap Lagi Tapi Disana Bisaka Disini Ado Tria Damadina Bikuni Yaitu Mantan Istrinya Tapi Sudah Mencapai Rahat Nah Disini Pertanyaannya Adalah Tentang Apa Itu Sakaya Didi Pandangan Tentang Ada Diri Ada Aku Dalam Jula Vedala Suta Nah Disini Bikuni Bikuni Damadina Ini Memberikan Jawaban Yang Seringkali Menjadikan Jawaban Oleh Sang Buddha Dan Juga Para Arhat Lainnya Ketika Berbicara Tentang Pandangan Bahwa Ada Diri Di Dalam Terutama Pancakanda Atau Lima Kudusan Nah Disini Apa Yang Dimaksud Dengan Sakaya Didi Yang Dimaksud Dengan Sakaya Didi Adalah Nah Sama Jadi Ketika Seorang Putu Jana Yang Tidak Terpelajar Yang Tidak Melihat Para Arya Dan Juga Tidak Terlatih Di Dalam Dhamma Ajaran Para Arya Yang Tidak Melihat Orang Orang Yang Bajik Yang Tidak Terlatih Di Dalam Dhamma Orang Yang Bajik Nah Kemudian Akan Memiliki Sebuah Pandangan Rupang Atato Samanu Pasati Jadi Akan Melihat Bahwa Rupa Itu Sebagai Diri Jasmani Sebagai Diri Kemudian Juga Akan Melihat Bahwasannya Bahwa Jasmani Itu Adalah Rupa 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 Eh Jasmani Bukan Rupa Ata Diri Itu Adalah Milik Jasmani Diri Adalah Milik Jasmani Atau Akan Melihat Jasmani Berada Di Dalam Diri Ata Niwa Rupang Jasmani Berada Di Dalam Diri Atau Sebaliknya Akan Melihat Bahwa Diri Itu Berada Di Dalam Jasmani Yang Tadi Juga Disebutkan Di Awal Jadi Disini Ada Empat Jadi Melihat Jasmani Sebagai Diri Nah Kita Berpikir Ini Jasmani Ini Diri Itu Tanpa Kita Sadari Karena Halus Sekali Setiap Kali Kita Berjalan Kita Melakukan Apapun Kan Kita Seakan Akan Merasa Bahwa Ini Adalah Diri Ini Jasmani Adalah Diri Keberatan Ini Jasmani Adalah Diri Makanya Kalau Ada Orang Datang Membawa Hammer Membawa Martil Terus Dipukukan Begini Marah Ya Karena Menganggap Bahwa Jasmani Ini Adalah Diri Maka Begitu Dimartil Begini Marah Atau Menganggap Bahwa Diri Itu Milik Jasmani Diri Milik Jasmani Rupa Wantang Wa Atanang Ada Diri Yang Menjadi Milik Jasmani Atau Menganggap Bahwa Jasmani Itu Berada Di Dalam Diri Jasmani Berada Di Dalam Diri Atani Wa Rupang Atani Itu Lokatif Di sini Lokatif Atani Lokatif Rupang Jasmani Itu Di Dalam Diri Atau Lebih Mengacu Kepada Didi Lebih Kepada Didi Sebuah Pandangan Bukan Tanha Bukan Mana Tetapi Seperti yang Tadi Disampaikan Bahwa Ini pun Juga Seringkali Menjadi Menjadikan Sebuah Anggapan Yang berkaitan Dengan Tanha Dan Mana Jadi Kalau Berpikir Misalnya Bahwa Jasmani Adalah Diri Jasmani Sebagai Diri Nanti Lama-kelama Juga akan Muncul Seneha Muncul Kesenangan Ketika Muncul Kesenangan Itu adalah Tanha Lama-kelama Juga akan Membandingkan Dengan Yang Lain Diri Ini Jasmani Ini Dibandingkan Dengan Jasmani Orang Lain Lebih Tinggi Sejajar Atau Lebih Rendah Nah Itu juga Bisa Demikian Menjadi Mana Tetapi Disini Lebih Mengacut Pada Didi Atau Sebuah Pandangan Maka Sakaya Didi Pandangan Tentang Adanya Sakaya Sakaya Lebih Kepada Diri Ada Diri Dan Ini Tidak Hanya Mengacut Pada Jasmani Juga Mengacut Pada Widhana Juga Dengan Cara Yang Sama Perasaan Sebagai Diri Atau Diri Milik Perasaan Atau Diri Di Dalam Perasaan Atau Perasaan Di Dalam Diri Itu Juga Bisa Terjadi Dan Juga Sanya Juga Persepsi Juga Juga Bisa Demikian Dengan Cara Empat Nah Sehingga Disini Lima Kalimat Menjadi Dua Puluh Ada Dua Puluh Cara Pekaitan Dengan Pansat Tanda Yang Bisa Memunculkan Sebuah Persepsi Adanya Diri Sangat Sangat Bervariatif Dan Persepsi Ini Juga Berubah Ya kan Ya Kadang-kadang Menganggap Bahwa Ada Diri Di Dalam Jasmani Atau Jasmani Adalah Milik Diri Dan Seterusnya Itu Berubah Nah Karena Berubah Maka Tidak Ada Yang Bisa Dikatakan Sebagai Bahwa Ada Diri Yang Kekal Ada Diri Yang Kekal Sepanjang Masa Yang Tidak Berubah Karena Semua Adalah Perubahan Nah Oleh Karena Itu Anjuran Dari Sang Buddha Anjuran Dari Ya Para Alhat Adalah Bagaimana Seseorang Selalu Merenungkan Ya Merenungkan Ini Juga Di Dalam Salikasuta Alagadu Pamasuta Juga Dijelaskan Dengan Puan Yang Lebar Alagadu Pamasuta Ketika Berbicara Tentang Tentang Seorang Biku Ya Bernama Arita Di Sana Dijelaskan Puan Yang Lebar Bahwa Enggaknya Seseorang Melihat Setiap Kugusan Sebagai Netang Mama Nesoha Masni Names Wata Sebagai Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Nah Ini Harus Direnungkan Lagi Dan Lagi Harus Memunculkan Perenungan Lagi Dan Lagi Ini Bukan Sebagai Filosofis Mata Bukan Hanya Sekedar Teori Mata Tetapi Sesuatu Yang Mesti Kita Renungkan Jadi Setiap Kali Muncul Sebuah Anggapan Pandangan Apalagi Ketika Itu Pasar Dominan Apalagi Pada Saat Kita Bermeditasi Jelas Sekali Itu Muncul Itu Juga Harus Dimunculkan Sebuah Anggapan Pandangan Demikian Ini Juga Bukan Milik Bukan Aku Bukan Diri Nitang Mama Nesoha Masni Namesu Atta Harus Dilihat Demikian Nah Ini Juga Dijelaskan Di Banyak Kutbah Oleh Saham Buddha Dan Berbicara Tentang Lima Kukusan Biasanya Juga Lima Kukusan Disini Juga Dilihat Dari Masing Masingnya Dilihat Dari Sebelas Faktor Sebelas Faktor Dari Setiap Lima Setiap Kukusan Pernah Dengarkan Sebelas Faktor Dari Setiap Kukusan Ini Banyak Kutbah Ini Saya Menulis Di Mahapun Namasuta Tetapi Sebenarnya Juga Disebutkan Di Dalam Alagadu Pamasuta Apa Apa Itu Sebelas Faktor Dari Masing Kukusan Pernah Tidak Malu Setiap Kukusan Dari Pancak Anda Itu Memiliki Sebelas Faktor Belum Pernah Dengar Sama Nera Nah Ini Masih Kecil Kecil Dimaladiru Belum Harus Dilihat Misalnya Berkaitan Dengan Jasmani Jasmani Masa Sekarang Yang Akan Datang Dan Juga Masa Lampau Aktita Nagata Pajupanam Tiga Aktita Jasmani Yang Lampau Anagata Jasmani Yang Akan Datang Dure Santi Ewa Betul Itu Iya 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 Ada Sebelas Jadi Jasmani Yang Lampau Yang Akan Datang Sekarang Iya Jasmani Yang Yang Dekat Yang Berada Di Dalam Ajatika Dan Juga Jasmani Yang Ada Di Luar Wahidah Lima Jasmani Yang Kasar Olah Likang Dan Jasmani Yang Panitang Yang Yang Lebih Excellen Lebih Muri Tujuh Oh Olah Rikang Dan Sukumang Bukan Panitang Adalah Hinang Jadi Jasmani Yang Kasar Jasmani Yang Halus Tujuh Kemudian Juga Jasmani Yang Terendah Inferior Dan Jasmani Yang Superior Itu Adalah Hinang Panitang Terus Tiga Lagi Eh Dua Lagi Jasmani Yang Dekat Dan Juga Yang Jauh Santiki Dan Juga Juri Santika Yang Dekat Dan Juga Yang Jauh Sebelas Sebelas Faktor Dari Jasmani Ini Harus Dilihat Sebagai Ini Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Lantas Bagaimana Apa yang Disebut Sebagai Api Tanah Gata Pacu Panat Yang Lampau Akan Datang Sekarang Yang Lampau Disini Bisa Mengasuh Kepada Kehidupan Yang Lampau Atau Yang Lampau Yang Sudah Terjadi Lama Ketika Kita Berpikir Tentang Jasmani Yang Lampau Misalnya Kadang Kita Ada Ingatan Oh Dulu Saya Itu Lamputnya Masih Hitam Misalnya Begitu Oh Dulu Kulit Saya Masih Kencang Misalnya Begitu Kalau Orang Yang Punya Kemampuan Melihat Kehidupan Yang Lampau Terlahir Sebagai Dewa Misalnya Begitu Itu 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 Harus Dilihat Itu Pun Juga Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Atau Bahkan Ketika Berpikir Tentang Jasmani Yang Baru Yang Baru Baru Lewat Itu Kan Sudah Lampau Juga Itu Pun Juga Harus Dilihat Itu Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Dan Apapun Jasmani Yang Sekarang Saat Ini Sedang Berproses Itu Juga Sama Ini Juga Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Dili Atau Misalnya Kadang Orang Berpikir Tentang Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Datang Berpikir Bagaimana Dan Sebetulnya Itu Pun Juga Diredam Diredam Dengan Perenungan Bahwa Itu Pun Juga Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diri Dan Sebenarnya Kalau Sudah Sudah Merenungan Demikian Sudah Tidak Berpikir Yang Datang Lagi Kemudian Ketika Berbicara Tentang Ajatikang Dan Bahidang Itu Bisa Mengacu Pada Ajatika Internal Adalah Jasmani Yang Berkaitan Dengan Kita Jasmani Masing-masing External Itu Adalah Materi Yang Berada Di Luar Diri Materi Di Sini Bisa Yang Hidup Bisa Yang Mati Termasuk Objek Objek Yang Dilihat Suara Yang Didengar Bebawaan Yang Dicium Nah Itu Adalah Wahidah Atau External Jadi Melihat Yang Ajatika Yang Yang Sekarang Kita Membawanya Enam Indra Kita Kemudian Kita Juga Sebagai Jasmani Kita Itu Sebagai Bukan Milik Bukan Aku Bukan Diri Dan Ketika Kita Melihat Objek Yang Ada Di Luar Mendengar Suara Yang Di Luar Apapun Itu Termasuk Objek Objek Yang Kita Anggap Seperti Misalnya Milik Itu Pun Juga Direnungkan Ini Juga Bukan Milik Jadi Apapun Materi Jasmani Yang Berada Di Dalam Internal Dan Juga Eksternal Direnungkan Bahwa Itu Bukan Milik Bukan Aku Bukan Milik Kemudian Santiki Dure Santiki Itu Adalah Yang Dekat Yang Dekat Dan Yang Jauh Secara Makro Yang Dekat Ya Sama Sebenarnya Adalah Diri Kita Yang Dekat Yang Jauh Adalah Yang Berada Di Luar Diri Kita Atau Kalau Kita Menggunakan Kalau Lebih Makronya Bukan Mikro Ini Mikronya Mikronya Adalah Kita Dengan Yang Di Luar Tapi Kalau Lebih Makro Lagi Yang Dekat Adalah Alam Manusia Yang Jauh Adalah Alam Alam Lain Itu Juga Dianggap Direnungkan Sebagai Bukan Milik Bukan Aku Bukan Diri Terutama Terutama Berbicara Tentang Yang Luar Itu Lebih Maksud Bukan Bukan Sebagai Milik Gitu Kan Atau Bukan Sebagai Diri Karena Kalau Kita Berbicara Tentang Objek Luar Kadang Adang Memunculkan Sebuah Ide Ada Diri Di Luar Diri Kita Anda Sekali melihat Saya Sebagai Diri Ada Ide Demikian Itu pun Juga Harus Direnungkan Bahwa Tidak Ada Diri Dan Bukan Sebagai Aku Bukan Sebagai Ya Yang Seperti Kita Membanding Bandingkan Santi Giduri Kemudian Olah Rikang Dan Sukumang Olah Rikang Dan Sukumang Olah Rikang Adalah Kasar Sukumang Adalah Halus Ini Mengacu Kepada Tergantung Pada Diri Kita Tergantung Dari Kita Terlahir Dimana Sekarang Kita Sebagai Manusia Manusia Itu Kasar Kalau Dibandingkan Dengan Dewa Maka Kita Adalah Kasar Olah Rikang Dewa Itu Halus Satu Maharaj Jika Itu Kasar Dibandingkan Dengan Tawa Tingsan Tapi Dengan Kita Kita Kasar Satu Marajika Halus Sukumang Kita Kasar Satu Marajika Halus Tapi Ketika Satu Marajika Kasar Ketika Dibandingkan Dengan Tawa Bingsan Dan seterusnya Dan Kita Halus Dibandingkan Dengan Alam Peta Dibandingkan Dengan Alam Binatang Asura Atau Piracana Asura Dan juga Alam Neraka Kita Lebih Halus Nah Melihat Dari Kehidupan Secara Demikian Itu ada Olah Rikang Dan Sukumang Artinya Kita Melihat Dari Mana Dulu Kita Melihat Kita Membandingkan Dengan Makhluk Yang Ada Lebih Rendah Dari Kita Atau Lebih Tinggi Itu Olah Rikang Dan Sukumang Dan Itu Pun Juga Sebagai Netang Mama Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Mula Parayasuta Karena Disitu Kan Semua Keberadaan Dilihat Sebagai Bukan Diri Dan Ini Juga Sama Sebenarnya Olah Rikang Sukumang Dan Dengan Cara Yang Sama Ketika Berbicara Hina Panitang Yang Inferior Dan Juga Superior Juga Melihat Dari Sisi Itu Kita Melihat Sebagai Inferior Dari Dari Mana Dulu Kalau Kita Membandingkan Dengan Maluk Makhluk Dewa Ya Kita Inferior Tapi Kalau Kita Membandingkan Dengan Maluk Makhluk Yang Terlahir Di Alam Binatang Ya Kita Superior Kita Menganya Dari Sisi Mana Dan Bahkan Yang Tadi Berkaitan Olah Rikang Sukumang Dan Hinang Panitang Itu Juga Dilihat Dari Sisi Pengalaman Pencapian Kita Ketika Seseorang Berada Di Alam Indrawi Bersenang Senang Dengan Kama Kesenangan Indrawi Itu Adalah Olah Rikang Dibandingkan Ketika Seseorang Mencapai Jana Kesatu Itu Sukumang Lebih Halus Tapi Itu Pun Dilihat Sebagai Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Walaupun Seseorang Sudah Mencapai Jana Pertama Dan Itu Memang Lebih Halus Sukumang Dan Itu Adalah Panitang Lebih Excellent Superior Dibandingkan Kesenangan Indra Itu Pun Juga Dilihat Sebagai Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Jadi Hanya Sekedar Fenomena Hanya Sekedar Keberadaan Yang Tidak Ada Inti Tidak Ada Entitas Diri Di Dalamnya Atau Dikaitkan Dengan Diri Tidak Ada Nah Demikian Pula Kalau Orang Mencapai Jana Kedua Ya Jana Pertama Dianggap Olarikan Dianggap Hinang Sedangkan Jana Kedua Adalah Sukumang Atau Panitang Lebih Halus Lebih Excellent Lebih Superior Tapi Itu pun Juga Hanya Sekedar Pembidaan Saja Yang Semuanya Dilihat Secara Sama Ini Bukan Miliku Bukan Aku Bukan Diriku Karena Kalau Tidak Dilihat Dengan Bijaksana Demikian Wah Itu Bisa Membawa Kepada Mana Pembandingan Pembandingan Semata Ya kan Oh Saya Sudah Mencapai Juana Kelima Kamu Belum Satu Jangan Apa Ada Kan Orang Seperti Itu Ada Jangan Kan Zaman Sekarang Zaman Sang Buda Juga Ada Coba Dilihat Itu Salah Satu Suta Sapur Isha Suta Sapur Isha Suta Itu Berisikan Tentang Bagaimana Seseorang Dengan Pencapaian Pencapian Kemudian Terperangkap Kedalam Sebuah Pandangan Saya Lebih Tinggi Yang Lain Lebih Rendah Bukan Sapur Isha Asa Sapur Isha Suta Dan Itu Dianggap Sebagai Orang Yang Tidak Baik Padahal Walaupun Seseorang Sudah Mencapai Newasannya Nasanya Yatana Pencapaian Yang Katakan Pencapaian Ketenangan Yang Tertinggi Kalau Kemudian Muncul Sebuah Pikiran Saya Lebih Tinggi Sementara Yang Lain Lebih Rendah Itu Juga Dicebut Sebagai Asapur Isha Manusia Tidak Bajik Bisa Demikian Kalau Hanya Sekedar Membandingkan Seperti Oh Ini Ini Hina Ini Panita Ini Olarika Ini Sukuma Dan Berhenti Disitu Wah Itu Bisa Membahayakan Tapi Kalau Kemudian Dilanjutkan Dengan Netang Mama Nesuh Hamas Nesuh Nesuh Atta Nah Itu Yang Justru Membawa Kepada Pembebasan Terus Apa Lagi Sudah Jadi Abita Nagata Pacupana Sandiki Dure Sukumang Olarikang Sukumang Hinang Panitang Kemudian Ajatikang Bahida Dari sebelah Ini Tidak hanya Berkaitan Dengan Rupa Widana Juga Sama Perasaan Juga Sama Dan Perasaan Disini Juga Ketika Berbicara Yang Ini Kasar Ini Halus Juga Bisa Mengaitkan Dengan Kehidupan Kehidupan Jadi Membandingkan Manusia Perasaan Yang Muncul Pada Manusia Itu Lebih Kasar Dibandingkan Dengan Alam Satu Maharajika Satu Maharajika Lebih Kasar Dibandingkan Dengan Alam Tawad Nah Kita Itu Apapun Jenis Perasaan Yang Muncul Pada Seorang Manusia Walaupun Menyenangkan Sekalipun Itu Jauh Lebih Kasar Dibandingkan Yang Terlahir Di Alam Dewa Pernah Kan Ada Sebuah Cerita Dalam Jatakan Pernah Pernah Ini Memberitahukan Ada Seorang Perempuan Karena Kebajikannya Karena Kejahatannya Dia Itu Berwasa Buruk Tapi Karena Kebajikannya Dia Mempunyai Sentuhan Seperti Sentuhan Dewa Pernah Dengar Itu Pernah Iya Jadi Suatu Kali Ketika Seorang Raja Berperang Kemudian Kalah Dalam Perang Dia Melarikan Diri Nah Pada Setelah Melarikan Diri Bertemu Dengan Gadis Itu Yang Berada Di Kampung Terpencil Sebenarnya Awalnya Itu Hanya Sekedar Meminta Minum Gitu Kan Tapi Dengan Tidak Sengaja Bersentuhan Tangannya Buku Itu Bersentuhan Langsung Merasakan Sentuhan Ala Dewa Yang Sangat Menyenangkan Sangat Pokoknya Alam Dewa Nah Kemudian Dia Padahal Wacanya Buruk Sekali Tapi Karena Sentuhannya Sentuhan Dewa Dia Kepingin Melikahi Juga Tetapi Nanti Kalau Melikahi Orang Orang Tidak 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 Tau Nanti Bahaya Karena Ngapain Juga Seorang Raja Besar Melikahi Seorang Wanita Yang Buruk Rupa Maka Dia Meminta Nanti Kamu Datang Saja Kekerajaan Terus Tanya Tentang Saya Kemudian Dia Pergi ke Orang Tuhan Orang Tuhan Tidak Percaya Mana Mungkin Anak Saya Yang Punya Wacah Seperti Itu Ada Seorang Pemuda Yang Ingin Menikahi Oh Tidak Percaya Kemudian Datang Kekerajaan Orang Juga Tidak Percaya Juga Tapi Dia Mengatakan Saya Bisa Membutihkan Saya Bisa Bisa Bersentuhan Dan Ketika Saya Bersentuhan Saya Bisa Menengarai Siapa Yang Bersentuhan Dengan Saya Nah Kemudian Karena Karena Begitu Akhirnya Membuat Ini Membuat Kerten Membuat Kerten Itu Tirei Korden Gitu Dibolongi Gitu Dibolongi Dengan Dengan Anggapan Supaya Si pembahannya Juga Tidak Melihat Orangnya Karena Kalau Mengaku Bahwa Dia Bisa Mengetahui Kan Ya Bisa Saja Dia Kemudian Tidak Melihat Orangnya Kemudian Ngaku Ngaku Saja Kan Makanya Dia Tidak Melihat Orangnya Atau Yang Kedua Supaya Orang Persentuhan Juga Tidak Merasa Cicik Kan Begitu Kan Tetapi Kemudian Satu Persatu Orang Di Kerajaan Bersentuhan Dengan Dia Oh Bagaimana Bersentuhan Langsung Merasakan Rasa Ala Dewa Mereka Langsung Jatuh Cinta Dan Setiap Orang Itu Ingin Menikahi Wanita Itu Nah Baru Kemudian Sang Rajanya Juga Bersentuhan Nah Baru Si Wanita Itu Tahu Bahwa Inilah Yang Bersentuhan Dengan Saya Nah Rajanya Ini Memang Sengaja Demikian Supaya Semua Orang Itu Tahu Bahwa Alasan Mengapa Sang Raja Ini Menikahi Wanita Itu Nanti Kalau Tidak Tahu Nanti Akan Dihina Raja Besar Menikahi Seorang Wanita Yang Buruk Rupa Nah Jadi Perasaan Atau Perasaan Yang Muncul Dari Seorang Dewa Itu Jauh Lebih Halus Sukumang Jauh Lebih Excellent Panitang Ketimbang Perasaan Yang Diperoleh Dari Alam Manusia Tawa Tingisa Pun Juga Jauh Lebih Kasar Ketimbang Alam Maksudnya Alam Yama Tawa Tingisa Kan Alam Yama Yama Lebih Kasar Di Alam Tusita Atau Tawa Tingisa Satu Sita Ya Saya Juga Tidak Hafal Apa Tinggiran Jawa Saba Itu Bukan Jawa Saba Itu Raja Bintisara Oh Iya Satu Mara Saga Mas Saga Ramai Saga As Mereka Saga 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 Populasi Orang Suci Meringat Oh ya itu ada, itu di Sakasanguta ada itu Sakasanguta itu di Sangutanikaya Kalau Jana Wasabah itu kalau tidak salah itu adalah Dari Alam Satu Maharaji Kalau saya ada berapa yang diunakan itu Dengan tubuh yang lebih padahal Lebih ini, kasar Ya ketika harus turun mereka harus lebih kasar Tidak bisa Ada juga Suta, Kewadah Suta Ya Kewadah itu di Sakasanguta ITS kali tersusah itu Kewadah Suta Tiga Nikaya Itu juga ini Yang menceritakan tentang makhluk-makhluk yang Dari yang kasar benar halus, 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 halus Tapi ceritanya akan berbeda Jadi seorang banti, seorang piku Bermeditasi dan melihat Lenyapnya Empat unsur Jadi Dia bertanya Ketika empat unsur dilenyap Kemana perginya Gitu kan Nah karena dia itu punya abinya Punya kekuatan Ibi Kekuatan gaib Tanyanya Tanyanya tidak sembarangan Tanya ke Alam diwati Alam diwati Itu kan Seperti Bagaimana Alam Brahma itu Yang tinggi itu Lebih halus Jadi Ketika ada Cahaya gulang-gulang Itu muncul Itu Artinya Maha Brahma muncul Datang Tapi dia juga tidak tahu Ditanya Ada Ada Terus Ya Depan Sini 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 Saya juga Jotanya Maha Brahma Ditanya sama bikunya Hai Saya ingin tanya Sebenarnya ketika Pak Unzur itu lenyap Itu perginya kemana? Jawabannya bukan itu Saya mahabrahma Saya pencipta ayah Saya ayah dari segala sesuatu Saya mengetahui yang Yang lampu dan yang akan datang Iya saya tahu Kamu itu adalah mahabrahma Tapi saya ingin tahu Sebenarnya pada saat Pak Unzur itu lenyap Kemana perginya Jawabannya sama lagi Saya mahabrahma, saya pencipta Saya ayah dari segalanya Saya tahu yang belum datang Dan akan datang, iya saya tahu Anda itu mahabrahma Pencipta Tetapi saya ingin tahu Empat unsur ini Ketika lenyap, perginya kemana? Jawab lagi, saya mahabrahma Nah ini setelah tiga kali Ditanya kan Bukan begitu Ambil Punggungnya, punggungnya apa Punggungnya ditarik ke belakang Saya juga tidak tahu Kenapa ditarik ke belakang? Supaya para brahma lainnya Tidak mendengar Akhirnya apa? Akhirnya Oleh mahabrahma itu disuruh kembali Kepada sang Buddha Kamu kan berhasil dari sang Buddha Ya sudah, tanya kepada sang Buddha Nah, sang Buddha kemudian memberikan Sebuah perumbamaan Jadi kalau di lautan Nah, biasanya kalau pendakang itu kan Bawa burung Burung Jadi burungnya selalu terbang Mencari 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 daratan pulau gitu kan Untuk bisa mendarat gitu kan Tapi Ketika naik kuatan Mencari pulau kemana-mana Tidak temu Ya kembali lagi Seperti ini Biku ini Pertanya kemana-mana Tidak ketemu Kembali lagi pada sang Buddha Untuk ini Nah, ini juga Ya, artinya Bahwa makhluk-makhluk itu Juga ada Takarannya yang semakin harus Itu disebut Kalau di dalam hal ini Ya, panitang Panitang dan sukuma Dan juga mengacu pada Pencapaian juga Perasaan Ya, perasaan yang muncul dari Kesenangan indera itu Jauh lebih kasar Ketimbang muncul dari Jana pertama Jana pertama lebih kasar Ketimbang yang muncul dari Jana kedua Dan seterusnya Yang paling akhir ya Nihwasannya nasanya itu Yang paling halus Kalau niruda sama pati Tidak ada perasaan lagi Malah Kan sanya Bita-bita niruda Lenyapnya Persepsi dan Perasaan Nah, sehingga disini Apapun sebenarnya Intinya adalah Apapun sebuah keberadaan Apapun itu Harus dilihat sebagai Bukan miliku Bukan aku Bukan aku Dan bukan diriku Itu yang penting Ini juga disebutkan Di dalam ala gadu Pamasuta Persis sama Hanya ala gadu Pamasuta itu Lebih Yaitu Detil Berkaitan dengan Bagaimana kita Tidaknya Melihat segala sesuatu Sebagai bukan milik Bukan aku Bukan diri Dan Disini juga Di ala gadu Pamasuta Juga ada Anjuran dari Sang Buddha Untuk melihat Setiap kanda Sebagai Bukan miliku Harus Lepaskan Misalnya Masih ingat Di bagian mana Ala gadu Pamasuta Pama Wagaya Ini juga Disebutkan Tadi Jadi Seperti Di ati tanah gata Paju panang Ajatang Bahi tau Lari Suku Manghinang Panitang Duri Sandiki Ini juga Disebutkan Disini Ini dia Rupang Bikaw Nak tum Hakang Nah ya Tang Pajahata Dan juga We Danang Bikaw We Danang Bikaw Nak tum Hakang Tang Pajahata Sanya Bikaw Nak tum Hakang Tang Pajahata Dan juga Sangkara Bikaw Nak tum Hakang Te Pajahata Binyanang Bikaw Nak tum Hakang Tang Pajahata Ya Jadi Dianjurkan Untuk Meninggalkan Melepaskan Rupa Widana Sanya Sangkara Dan Binyanang Perenungan Perenungan Demikian Demikian Saja Kalau Batin Seseorang Sudah Matang Itu Sudah Cukup Membawa Kepada Pencerahan Ada Satu Cerita Di Kitab Komentar Mahasati Padana Sutan Mungkin Saya pernah Memberikan Ceritanya Mungkin Jadi Ketika Ada Seorang Biku Sebenarnya Ada 30 Biku Yang Sedang Berwasa Di Hutan Kemudian Mereka Membunyai Kesepakatan Selama Wasa Tidak Usah Berbicara Satu Sama Lain Iya Betul Betul Tetapi Semakin Lama Semakin Berkurang Ini pada Kemana Akhirnya Diketahui Ternyata Ada Harimau Yang Menerkam Beberapa Bikunya Dibunuh Dimakan Sama Harimau Akhirnya Mereka Punya Kesepakatan Lain Padahal Awalnya Tidak Usah Bicara Tapi Ada Harimau Jadi Mereka Punya Kesepakatan Nanti Kalau Harimau Datang Nanti Harus Berteriak Supaya Dapat Pertolongan Suatu Kali Ada Biku Yang Paling Muda Diterkam Harimau Dia Berteriak Minta Tolong Bayangkan Kalau kita Diterkam Bagaimana Betul-betul Kita Berada Di Ujung Kematian Minta Tolong Para Biku Pada Keluar Mencoba Untuk Menolong Tetapi Sudah Terlanjur Jadi Bantinya Sudah Dibawa Sama Harimau Itu Ditebing Yang Tidak Mungkin Para Biku Lain Akan Manjat Tebing Tidak Bisa Manjat Tebing Dan Juga Biku Yang Sudah Diterkam Di Juga Sudah Tidak Mungkin Bisa Diselamatkan Dia Sendiri Juga Tau Tidak Bisa Diselamatkan Akhirnya Awalnya Itu Ya Ketakutan Gelisah Kalau Kalau Akan Mati Pasti Takut Tapi Kemudian Ingat Ini Ingat Ini Pernyataan Sang Buddha Satu Pernyataan Saja Rupang BKV Naktum Hakang Tanpa Jahatan Wahai Barabiku Jasmani Itu bukan Miliku Lepaskan Nah Seseorang Takut Pada Saat Dimakan Harimau Kan Karena Ada Kembelkatan Terhadap Jasmani Ada Sebu Anggapan Bahwa Jasmani Adalah Milik Adalah Aku Adalah Diri Ada Kemelekatan Maka Begitu Jasmani Mulai Dimakan Mulai Disakit Mulai Ketakutan Muncul Tapi Kemudian Dalam Kondisi Demikian Ya Untungnya Ingat Dengan Hacara Campur Dan Pada Waktu Itu Memang Antara Hidup Dan Mati Sudah Tidak Ada Cara Lain Caranya Betul Harus Melepaskan Harus Melepaskan Kemelekatan Tidak Bisa Tidak Kalau Begitu Ada Kemelekatan Sedikit Saja Pasti Menderita Kan Begitu Kan Melekat Sedikit Saja Itu Menderita Maka Maka Harus Melepasan Kemelekatan Nah Saat Melepasan Kemelekatan Itulah Karena Ingat Sabda Sang Buddha Demikian Ia mencapai Kesucian Arahat Jadi Sebelum Sebelum Meninggal Mencapai Kesucian Arahat Jadi Harus Berterima kasih Pada Harimau Mencapai Kesucian Ya itu Memang Kalau Makanya Kan Ada Satu Suta Lain Di Dalam Nakula Mata Nakula Kita Suta Ketika Nakula Ini Merasa Sakit Sakitan Merasa Sudah Tua Sakit Sakitan Kemudian Sampai Memberikan Nasihat Bahwasannya Biarlah Jasman Saya Sakit Yang Terpenting Pikiran Saya Tidak Sakit Kemudian Datang Pada Banti Saya Ruta Dan Banti Saya Ruta Bertanya Yang Dimaksud Dengan Jasmani Yang Sakit Tetapi Pikiran Tidak Sakit Itu Yang Seperti Apa Tetapi Nakula Pita Juga Tidak Tau Kemudian Minta Penjelasan Dari Banti Saya Ruta Dan Banti Saya Ruta Memberikan Penjelasan Bahwa Ketika Seseorang Melenyapkan Anggapan Ada Diri Pada Jasmani Perasaan Sanya Sangkara Dan Binyana Artinya Adalah Batin Tidak Sakit Jadi Walaupun Fisik Sakit Tetapi Batin Tidak Sakit Ya Karena Kita Bisa Merasakan Semakin Semakin Kita Cemas Gelisah Yang Muncul Karena Ada Anggapan Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Apalagi Pada Saat Jasmani Kita Berubah Perasaan Kita Berubah Kita Semakin Sakit Sementara Sakit Fisik Kita Juga Bertampah Sakit Batin Juga Muncul Yang Paling Mudah Itu Ketika Apa Orang Sedang Sakit Kiki Sedang Sakit Kemudian Ada Orang Teriak Teriak Kita Marah Kan Pernah Tak Kita Marah Semakin Sakit Tidak Hanya Fisik Kita Semakin Terasa Sakit Pikiran Kita Juga Tapi Kalau Kita Mampu Melepaskan Bahwa Tidak Ada Diri Tidak Aku Hanya Sebenarnya Fenomena Itu Berkurang Paling Tidak Adalah Pikiran Tidak Sakit Walaupun Fisik Masih Sakit Pikiran Tidak Sakit Nah Seperti Ini Juga Sama Ketika Hiku Tersebut Merenungkan Bahwa Jasmani Bukan Milik Itu Sebenarnya Juga Sama Karena Begitu Masih Ada Anggapan Bahwa Itu Adalah Milik Wah Itu Menderita Sekali Wah Khawatir Sekali Potong Perpotong Di Mangsa Harimau Pak Yang Kita Lekati Dianggap Indah Mudah Dipotong Digigit Sama Harimau Tangannya Kelihatan Putus Misalnya Gimana Coba Wah Ini Menderita Sekali Tapi Kalau Mampu Melepaskan Ya Fisik Sakit Tetapi Batin Tidak Sakit Nah Nah Ini Terdapat Di Dalam Alagat Bama Sutta Nah Jula Sacakasutta Juga Penting Di Sininya Jula Sacakasutta Itu Diberikan Sang Buddha Kepada Seorang Pendebat Pendebat Ulung Itu Sacakka Dia Murid Dari Jaina Nikanta Dan Dia Suka Berdebat Dengan Orang Orang Bahkan Para Pertapa Para Guru Agama Pada Waktu Itu Dan Semuanya Kalah Tidak Berdebat Kemudian Datang Sang Buddha Berdebat Berdebat Tentang Karena Sang Buddha Kan Melihat Bahwa Lima Kugusan Bukan Sebagai Atta Tapi Bagi Sacak Kayak Ini Lima Kugusan Atta Itu Adalah Diri Sang Buddha Memberikan Sebuah Yaitu Analisa Bahwasannya Kalau Memang Itu Adalah Atta Berarti Sesuatu Bisa Mengaturnya Persis Seperti Dalam Anatta Lakana Sutta Tapi Karena Tidak Bisa Mengaturnya Casmani Saya Harus Seperti Seperti Itu Dan Ternyata Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Bagaimana Bisa Dikatakan Sebagai Atta Bagaimana Bidana Perasaan Bisa Dikatakan Sebagai Atta Kalau Tidak Bisa Diatur Sesuai Dengan Keinginan Kita Kalau Ternyata Berubah Dan Perubah Juga Bukan Sesuai Dengan Aturan Kita Dan Winyana Juga Sama Tidak Bisa Kita Atur Ada Tidak Bisa Kita Atur Tidak Ada Kita Mungkin Bisa Mengarah Tetapi Itu Pun Juga Tidak Dengan Serta Merta Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Bisa Apalagi Kalau Kita Menginginkan Untuk Tidak Berubah Menginginkan Yang Senang Senang Saja Yang Baik Baik Saja Oh Tidak Bisa Dan Karena Tidak Bisa Mengatur Maka Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Atta Itu Dalam Cula Saca Kasuta Dan Pada Akhirnya Saca Kasuta Juga Mengakui Kebenaran Dari Apa Yang Disabdakan Sang Buda Nah Dalam Saca Kasuta Ada Ya Sampai Ditanya Tadi Oh Ya Itu Ada Ceritanya Juga Disitu Yang Kemudian Raja Saka Saka Itu Membawa Seperti Zeus Itu Wajra 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 Zeus Kan Hal Lintar Kan Itunya Dan Ternyata Di Gidikan Tera Api Itu Juga Zeus Raja Saka Itu Zeus Gambarnya Zeus Itu Rambungnya Kuriting Kan Mendek Nah Caca Kasuta Ini Sang Buda Hanya Ingin Menyebutkan Bahwa Semua Itu Tidak Kekal Jadi Dari Mata Juga Tidak Kekal Dari Bentuknya Juga Tidak Kekal Maka Akibat Akibat Yang Muncul Itu Juga Tidak Kekal Bagaimana Kita Bisa Mengatakan Winyana Kesadaran Kekal Kalau Matanya Juga Tidak Kekal Kalau Bentuknya Juga Tidak Kekal Winyana Muncul Karena Mata Dan Bentuk Kalau Matanya Tidak Kekal Bentuknya Tidak Kekal Winyana Juga Tidak Kekal Kesadaran Juga Tidak Kekal Kalau Ketiganya Ini Tidak Kekal Maka Sentuhan Pasa Pun Juga Tidak Kekal Karena Pasa Tidak Kekal Perasaan Juga Tidak Kekal Karena Perasaan Tidak Kekal Maka Sanya Juga Tidak Kekal Sang Winyana Lagi Juga Tidak Kekal Tidak Ada Yang Kekal Dan Karena Tidak Ada Yang Kekal Maka Tidak Ada Yang Bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Entitas Sebuah Diri Karena Semua Berubah Nah Jadi Semua Berubah Maka Semua Tidak Ada Yang Bisa Dikatakan Seperti Entitas Ini Juga Penting Ketika Kita Berbicara Tentang Konsep Anatta Konsep Tanpa Diri Yang Diajarkan Oleh Sang Buddha Nah Ini Beberapa Yang Bisa Kita Korelasikan Suta Suta Yang Bisa Dikorelasikan Dengan Konsep Anatta Yang Terdapat Di Dalam Majiman Ikaya Ya Saya Kira Cukup Sekian Karena Sudah Waktunya Dan Mohon Yang Dua Ini Dirangkumi Untuk Diri Sendiri Untuk Diri Sendiri Supaya Ada Sesuatu Yang Dikorelas Oke